Intro Dunia digemparkan dengan virus corona Kini telah menyebar ke penjuru dunia Bermula dari Wuhan, itu di negeri China Kini juga mengancam negeri kita tercinta Ini bukan politik, yuk hadapi bersama Tapi tak usah panik, bersama kita bisa Beritahu akhentikan, jangan buat bercanda Lakukan pencegahan, cuci tangan contohnya Kita cuma ikhtiar dan juga berusaha Tuhan yang menentukan segala makhluk di dunia Pak Arief, Pak Danding Untuk Pak Arief, Pak Arief Sekarang untuk TTS, wilayah TTS ini masuk zona merah Dan sekarang masuk tanggap darurat Apa saran Pak dari pihak BNPB untuk Langkah penanggulangan bencana COVID ini Di wilayah TTS yang sudah masuk zona merah Terima kasih Jadi kebetulan kalau langkah tergantungan COVID ini Penanganan COVID kecepatan, penanganan COVID-19 Dan tentunya saya harapkan dari stakeholder dari Pak Gubernur, Pak Bupati, Dan tentunya saya harapkan dari stakeholder dari Pak Gubernur, Pak Gubernur, Pak Gubernur, Bersama perangkatnya di sini Termasuk juga instansi vertikal maupun Bersantai yang terkait Baik dari polisi maupun dari TNI Maupun beserta keamanan dan sebagainya Semua harus kompak dan solid Satu komando di bawah Bupati Untuk bisa gerakan secara Organisasi bukti tugas itu secara efektif dan efisien Itu saja kita belum tahu sampai kapan lawan kita COVID ini bisa berakhir Maksudnya di sini saja harapkan kita Bapak Bupati tegang, komando, kendali Bisa merencanakan, melaksanakan kegiatan Se efisien mungkin tapi tetap harus berhasil Kita mengalahkan COVID-19 Saran saya Pak Arief, ini sekarang juga masuk rencana oposional penanganan COVID-19 Nah sesuai dengan prosedur atau potap di tingkat UNPB Itu apa-apa yang menjadi titik berat yang harus dilakukan oleh penurintah di tingkat Kabupaten Kota Saya yakin organisasi bukti tugas Baik di level pusat nasional maupun di level provinsi dan kabupaten Itu kan semua satu kesatwa Jadi apapun yang akan dilaksanakan Di sana di level pusat memberikan suatu surat edara Peraturan dan sebuahnya tentunya nanti secara hierarki Dijabarkan, dipaksanakan dan tentunya disesuaikan dengan kondisi situasi di lapangan Dan yang tahu situasi di lapangan tentunya Perangkat yang ada di sini Dan saya yakin Dengan dibantu unsur-unsur yang lain Itu bisa dipaksa Terima kasih Sampai yang berkaitan dengan kunjungan dari BNP ini Baik, terima kasih Jadi Saya dengan masyarakat dan pemerintah Bapak dan timat dengan selatan menyampaikan terima kasih Dari BNPB Menurut Pak Aref untuk monitoring dan evaluasi Jadi monitoring ini tujuannya Pertama pasca COVID ini akan sudah terjadi Belum kita tahu berakhirnya kapan Sehingga antisipasi ke depan ini perlu diantisipasi untuk disiapkan Dan juga satu yang kalau tidak salah saya Kopi tadi bahwa Pemerintah Pusat juga Mengharapkan atau menginginkan untuk Kebutuhan apa yang sekarang kita butuhkan Dan tanggung jawab daripada Tanggung rentang daripada pemerintah Pusat apa Apa yang segera ditiniti Apa yang segera dibantu dari pemerintah Pusat Karena biar bagaimanapun kita dalam NKRI ini Kita menginduk pada pemerintah Pusat Jadi Kalian inilah yang nanti setelah ini Akan ditiniti lanjutin nanti di poskok Nanti ada Pak Dandim Bagi waktu kita Saya kebutuhan waktu desa untuk Ketemu dengan orang tua untuk memberikan Sempahkok Nanti akan Pak Dandim akan hadir sama-sama dengan Pak Dandim di sana Dan saya menyampaikan terima kasih Dan sampaikan salam kami Kepala BNPB Pusat Bahwa sudah ketemu di sini Tapi kami di daerah ini sangat mengharapkan bantuan pemerintah Pusat Teristimewa APD yang sementara kita butuhkan sekali Dan juga ke depan masalah Akan akan bermasalah di kemudian hari Yaitu pangan Memang kami sudah ada langkah-langkah Kami sudah ada langkah-langkah Tetapi Kita harus antisipasi sejak ini Sehingga setelah pasca Covid ini Masyarakat jangan sampai Bukan terpapar karena Covid Tapi terpapar karena Masalah pikulangan tangan ini Jadi kita harapkan itu Dan saya mau ke persenangan kita sampai di sini Dan saya juga mohon maaf atas Pilihanan kami Ada yang kurang beris minusnya Saya menyampaikan perangkat maaf Dan juga Pak Dandim Bapak juga Kami menyampaikan selamat idul fitri Hari kedua Walaupun hari raya Tapi Bapak tidak melihat itu Untuk menerayakannya Tetapi datang untuk bertemu dengan kami di sini Saya kira itu Pak Terima kasih Sebagai tambahan Jadi kebetulan saya bukan dari Istilah bukan dari PRP Bukan Sebagai gugus tugas Kugus tugas Perjabatan penanganan Covid-19 Sebagai license Di wilayah Provinsi Nusa Tegar Jadi semua provinsi di Indonesia Dikasih license Tugasnya Yaitu sebagai penghubung Dari gugus tugas besar Kemudian saya juga Dibasang untuk Sebagai Membantu koordinasi Baik dari pusat ke daerah Dikas provinsi Ke provinsi ke kabupaten Dan kota Membantu koordinasi Dan juga Membantu Fasilitasi Seandainya ada suatu kesulitan dan sebagainya Tempat tempat itu Ya kita buat Oh Dan ini Membantu Tentunya Tentunya Covid segera Berakhir Sehingga Bumi bisa semakin cepat Yang damai dan sejata Dan mungkin bagian titik tanpa Arief, masalah hubungan komunikasi dari orang dari dan ke TTS dan dari dan ke Kefa itu mungkin terlalu difasilitasi untuk dicerahkan dengan pihak TPU sehingga perlakuan untuk orang yang dari dan ke TTS, dari dan ke TPU harus sama. Dan memang kalau mau dilakukan BSPB ya harus juga seizinan kami dapat informasi sehingga kami memberikan pemahaman, memberikan informasi kepada rakyat yang ada di peruntahun sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi rakyat yang ada di peruntahun. Terima kasih Pak.